Halo selamat pagi teman-teman apa kabar semua selamat hari Minggu disini hari Sabtu sih tapi disini bagus juga ya selamat datang di Pulau Bawaian disini cantik sekali untuk teman-teman yang mungkin mau jalan-jalan boleh sekali-sekali kesini Oh lihat tuh hawanya juga enak lo ya ini kalau keserian saya minta maaf ya mungkin betul lagi gelap nih ini udah jam 6 waktu saya 15 menit cuma untuk ngomong terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu mendukung saya terima kasih juga untuk teman-teman yang baru datang semoga cocok perkenalkan nama saya Dr. Ervenes disini saya biasa bicara tentang kehamilan jadi sekarang saya singkat aja sudah ada beberapa yang nanya sama saya kalau misalnya sudah HPL nya tepat apa sudah lewat Apakah harus SC itu pertanyaan itu sudah ada beberapa sih yang nanya ya jadi untuk teman-teman yang misalnya HPL nya itu misalnya hari ini tanggal 10 Apakah kalau misalnya itu harus SC jawabannya adalah tidak dari berbagai macam literatur tidak yang menyebutkan bahwa HPL nya sudah lewat itu adalah indikasi untuk SC lalu kalau nggak SC diapain disini sebenarnya bisa kita melakukan induksi teman-teman ya pada saat nanti kita induksi itu itu lah yang membuat mulai persalinan itu ya jadi servisnya itu dimatangkan dilunakan lalu dibolah anti kontraksi itulah yang kita sebut dengan induksi apabila misalnya ini gagal baru nanti mungkin akan mengarah ke SC jadi untuk teman-teman yang punya pikiran bahwa kalau misalnya sudah lewat HPL nya nih harusnya SC begitu itu sebenarnya salah nah disini pengalaman juga ya karena banyak yang teman-teman itu misalnya dirujuk dari puskesmas datanglah ke rumah sakit dengan HPL nya sudah lewat waktu disitu bayangannya kayaknya kalau sudah disana udah lewat harus SC padahal sebenarnya tidak begitu banyak teman-teman teman-teman disini yang bisa diinduksi dan berhasil lahir normal ya tentunya bukan jaminan untuk pasti berhasil tetapi jelas kalau misalnya apa nanti ada kemajuan persalinan yang nggak jalan ya tentu kan kita harus SC ya sebenarnya juga nggak perlu HPL nya telat yang namanya persalinan yang nggak maju juga kan nggak diinduksi juga normal juga kalau nggak maju kan harus SC kan nah sebenarnya itu logikanya nah kalau misalnya disini teman-teman ada yang menyarankan Oh ini sudah HPL lalu misalnya dokternya menyarankan untuk SC nah disitu kan teman-teman banyak tanda tanya sebenarnya sini teman-teman nggak usah pusing sepati sebenarnya banyak alasan dan disitu dokternya melakukan punya pemikiran semacam itu misalnya mungkin ketubannya sudah tidak ada ataupun pada saat dicek denyut apa CTG nya itu yang alat merekam jantungnya itu ternyata sudah jelek misalnya nah itu mungkin harus dilakukan SC sebenarnya banyak indikasi lain ya misalkan teman-teman datang sudah telat gitu karena HPL sudah lewat lalu disarankan untuk SC nah sebenarnya mungkin bukan HPL nya yang menjadi masalah tetapi hal-hal lainnya itu jadi disini sebenarnya teman-teman itu harus lebih bisa bertanya begitu dokter pasti akan menjelaskan kok nggak ada dokter yang tidak menjelaskan jadi kalau misalnya HPL nya sudah telat begitu ya ditambah lagi misalnya Oh mungkin bayinya terlalu besar 4 kg misalnya 4,5 ya nggak susah dong misalnya apalagi untuk diinduksi gitu kan apalagi kalau misalnya hamil pertama lagi nah itu kan repot kalau kayak begitu nanti kalau bayinya kepalanya keluar badannya nggak keluar nyangkut itu kan nah yang menjadi masalah apabila HPL sudah lewat lewat jauh misalnya nah disini kan teman-teman kita butuh induksi lagi butuh waktu kadang-kadang satu hari itu belum tentu langsung mulai persalinan ya kan saran saya buat teman-teman yang sudah lewat atau ya kalau bisa ya sebelum HPL nya teman-teman harus ketemu dokter lah kadang-kadang puskesmas sudah menyarankan untuk ketemu dengan dokter misalnya tetapi banyak aja teman-teman ah tenang aja masih belum begitu kan meremehkan nanti giliran dirujuk bawaannya tahu-tahu harusnya sudah DSC nih begitu padahal belum tentu harus DSC kan gilirannya diinduksi misalnya eh ternyata bayinya jelek ataupun gimana disalahkan ini kan harusnya DSC misalnya begitu padahal sebenarnya HPL yang telat itu bukan untuk harus indikasi untuk SC yang namanya bayi bisa jelek itu ya teman-temannya itu bisa saja memang karena hal-hal yang lain tidak perlu heightnya apa HPL nya saja mungkin 37 minggu atau 38 minggu saja pada saat proses persalinan bisa saja di tengah-tengah bayinya jelek ya kan nah disitulah butuh SC ini suatu hal yang perbeda ini yang saya mau maksudnya semoga teman-teman bisa jelas bahwa antara HPL nya sudah masanya itu sudah lahiran belum tentu itu harus SC apabila harus SC itu mungkin karena yang lain dan apabila memang kalau di induksinya ternyata tidak bagus ya itu mungkin normal-normal saja bisa terjadi karena nggak perlu yang HPL nya sudah lewat waktu yang belum waktu pun kalau misalnya proses persalinan bisa saja terjadi gawat janin itu bisa saja ya nah sekarang sudah gelap ini semoga disini teman-teman masih bisa lihat muka saya tapi saya masih bisa ngeliat awan-awannya gitu bagus loh eh disitu ada bulan loh teman-teman wih ini cakep banget ya pake sentar memang disini pulaunya agak jauh tapi disini cukup bagus ya jadi untuk teman-teman yang mau jalan-jalan disini mungkin bisa jalan-jalan dan ngeliat-liat kayak begini tuh kalau buat foto-foto yang fotografi pasti suka disini jadi nanti kapan-kapan kita keliling lagi teman-teman mungkin agak yang ngecair cakepan lagi semoga disini teman-teman jelas akhir kata saya datar Vena sering mengucapkan terima kasih pake sentar